Selamat siang semuanya, kembali lagi di Rumah Tutorial Channel. Kali ini kita akan melanjutkan video kita dalam membuat desain banner Idul Adha dengan menggunakan Corel Draw X7. Kakak-kakak yang ingin mendapatkan file-nya bisa absen di bawah komentar. Jangan lupa subscribe dan untuk mendapatkan template lainnya seperti ini. Kita lanjut pada tutorialnya. Pertama-tama, kita buat kanpas baru dan beri nama pada kanpas tersebut. Setelah itu, ukurannya adalah 40x10 dengan satuan cm supaya memudahkan kita untuk mendesain. Setelah selesai, Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, kita klik dua kali pada retangle. Kemudian, Curi warna, Lalu beri warna pada retangle tersebut. Setelah selesai, Kita tracing gambar untuk mempermudah memberi warna pada gambar tersebut. Maksud saya, Maksud saya, background tersebut. Setelah selesai, Atur posisinya, Dan atur pula ukurannya, Dan atur pula ukurannya, Supaya lebih sesuai. Setelah sesuai, Kita beri warna, Lalu gunakan transparan pada background tersebut. Lalu atur transparannya sesuai kebutuhan. Setelah selesai, Kita duplikat background tersebut pada bagian sisi yang lain. Kemudian, Atur keduanya, Supaya lebih sama. Setelah sama, Klik keduanya, Lalu gunakan power clip pada retangle. Setelah selesai, Kita tracing kembali background yang tadi. Dengan cara, Seperti sebelumnya. Kemudian, Tunggu sebentar. Setelah selesai, Kita beri warna pada background tersebut. Setelah diberi warna, Gunakan tool ini untuk membuat gradasi pada background tersebut. Kemudian, Beri warna yang berbeda pada titik warna yang berwarna putih. Setelah selesai, Masukkan background tersebut pada retangle, Lalu atur posisinya sesuai kebutuhan, Dan atur pula ukurannya. Setelah selesai, Setelah selesai diatur, Kemudian duplikat pada bagian yang lainnya. Lalu gunakan tool ini untuk membuat mirror pada objek. Setelah selesai, Setelah selesai, Klik keduanya lalu masukkan pada retangle. Setelah selesai, Kita buat kembali retangle yang baru pada objek. Lalu atur lagi ukurannya sesuai kebutuhan. Setelah itu, Kita beri warna, Maksud saya, Kita curi warna supaya lebih mudah. Kemudian, Kita duplikat. Dan perkecil lagi. Setelah selesai, Klik keduanya lalu duplikat kembali ke bagian bawah. Setelah itu, Gunakan icon ini untuk membuatnya mirror. Kemudian atur lagi posisinya. Setelah selesai, Kemudian, Waktunya memasukkan deskripsi pada objek. Lalu atur, Kemudian atur lagi sesuai kebutuhan. Setelah selesai, Kita beri style huruf pada deskripsi tersebut. Kemudian beri warna. Setelah selesai, Duplikat kembali deskripsi tersebut. Lalu blok, Dan salin dari catatan. Kemudian, Atur lagi posisinya. Dan perbesar. Setelah selesai, Gunakan style yang berbeda pada objek yang kedua. Maksud saya, Pada deskripsi yang kedua. Setelah itu, Duplikat kembali. Dan berikan deskripsi yang lainnya. Kemudian kita beri warna dengan cara mencuri warna dari icon sebelumnya. Setelah itu, Masukkan deskripsi yang terakhir pada desain. Setelah dimasukkan, Dan beri style huruf yang berbeda juga. Kemudian atur lagi posisinya. Sesuai. Lalu, Lalu buat lagi rectangle yang baru pada objek tersebut. Setelah dibuat, Kita beri warna pada rectangle tersebut. Lalu, Duplikat kembali rectangle tersebut. Setelah itu, Beri warna yang berbeda pada rectangle-nya. Kemudian, Kita gunakan, Maksud saya, Kita masuk pada objek, Lalu, Klik convert to curve. Setelah itu, Klik node pada rectangle. Lalu, Buat node yang baru pada rectangle. Setelah selesai, Gunakan icon ini untuk membuat rectangle, Untuk membuat sudut tumpul. Kemudian, Lakukan hal yang sama pada sudut yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, Kemudian, Klik keduanya, Lalu, Hilangkan outline-nya. Kemudian, Masukkan icon pada rectangle tersebut. Setelah itu, Gunakan control home untuk membuat icon tersebut berada di atas. Setelah selesai, Kita ganti warna pada icon tersebut, Supaya lebih terlihat. Dan inilah hasilnya, Desain banner idul adha yang keempat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!